Intro Di antara yang diajarkan Nabi itu kalau istri lagi butuh bicara didengarkan Banyak laki-laki yang mohon maaf gitu ya Di antara keterampilan untuk bisa menjadi suami romantis adalah Menyediakan waktu untuk ngobrol Di antara yang disebutkan Abdu'l bin Abbas kebiasaan Nabi adalah Bintu indaholati maimunah Saya nginap di rumah bibi saya maimunah Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW Apa kata Abdu'l bin Abbas Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur Nih perhatikan Rasulullah punya kebiasaan menunjukkan Istri merasa dicintai itu adalah diajak ngobrol Jadi wanita itu perlu diajak ngobrol baru tidur Banyak para suami yang gak memahami ini Termasuk mungkin saya ya Sebelum tidur biasanya cek WA dulu Ngeliat menis sedikit Ngeliat skor bola Ih MU menang nih misalnya Liverpool kalah bisa gitu ya Jadi yang diperlukan Begitu mata udah sempet baru tidur Kaget Bikin kaget Ustaz Baik makasih ya Nah Jadi banyak yang lupa Ya banyak Kayaknya para istri merasa Ya Allah Ustaz nasib saya udah kayak martabak Dikacangin gitu Kan gitu Kalau kacang gurih dikacangin perih Nah banyak diantara ibu-ibu yang untuk ruang bicaranya gak difasilitasi Padahal cara membuat wanita itu merasa nyaman Dicintai adalah diajak ngobrol Kan udah sering ya riset menyebutkan wanita yang sehat jiwanya butuh berapa 20.000 kata per hari Maka ibu-ibu itu yang sehat itu yang keluar 20.000 kata per hari Maka kalau mau aman jadi penyiar radio Atau MC lah Guru TK lah Jadi banyak para suami yang tidak memfasilitasi istrinya bicara menunjukkan dia tidak romantis Wanita itu wajib difasilitasi bicara setiap hari Tapi gak Ustaz Istri saya pendiam No Perlu kita pahami Sejatinya tidak ada wanita pendiam Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya Jadi kalau udah wanita udah diam terluka Jadi jangan GR kalau ditanya istrinya Mah udah makan belum? Udah Makan apa? Ayam Ayam apa? Goreng Itu lagi sakit Wanita yang sehat itu ditanya satu jawabannya seribu Udah makan belum? Mah udah tadi kan mah beli yang goreng Tengah jalan ketemu bertanya Coba-tengah cerita kata Pak Lurah nikah lagi Majanda sebelah Itu yang ada di film KKN Nisa Penari Eh katanya dia ada di Banyuwangi ya Pak Kita kapan ke Banyuwangi ya Pak? Perasaan tadi kita bahas ayam goreng deh Kenapa ujung-ujungnya Banyuwangi? Itu sehat Wanita kalau sehat gitu Ditanya apa obrolannya kemana-mana tuh Tuh wanita kalau sehat gitu Dan Nabi diselaskan itu memang biasa Makanya ada hadis menceritakan bagian Rasulullah Kalau istrinya ngobrol Itu benar-benar Dan Nabi kalau istrinya ngobrol Benar-benar direspon Nih perlu belajar kita dari Nabi Salah satunya ada satu Rasul menatap wajah istrinya Jadi gak ada ceritanya Ada istrinya ngobrol seperti ini Iya Ambil-ambil Terserah kamu udah Gak boleh gitu Nabi tuh benar-benar melihat wajahnya Bahkan disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Bukhari Kisah Umuz Zaro dan Abed Zaro Bagaimana Rasulullah itu Bahkan menyimpulkan dari cerita istrinya Bayangkan ini kelebihan tinggi nih Suami-suami yang bisa menyimpulkan Berarti dasyat Istri ngomong apa disimpulkan Maksud kamu begini kan Dan Rasulullah sabar menyimak Bayangkan ada hadis Judulnya Kisah Umuz Zaro Imu Zarin Dan Abad Zarin Bayangkan Hadis ini menceritakan Pengalaman Aisyah Bertemu dengan Sebelas wanita tadi pagi Sebelas-sebelasnya diceritain ke Nabi Bayangkan Satu aja perempuan cerita Udah lama nih sebelas Makanya hadis ini Saya gak hafal Saking panjangnya Ada sebelah diceritain Sebelas wanita Tadi pagi Rasul Aisyah ketemu Sebelas wanita Setiap wanita punya cerita Diceritain ke Nabi Perempuan ini orangnya begini Bla 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 Perempuan ini begini Sampai sebelas Bayangkan Dan Nabi menyimak Oh gitu Rasul gak sebagian laki-laki Nyimak di bawah Tentu Kamu denger Denger Bahasa apa BBM naikkan Bukan Nah sebagian istri itu Nggak kayak gitu Cuami yang bener tuh Kayak Nabi Sampai disimpulkan Kata Nabi Akhir hadisnya gini Sebagaimana Umuzahrin dan Abazahrin Begitulah hubungan kita Tahu maunya Isya Makanya wanita itu Harus diperhatikan Kalau ngobrol Itu tanda Kecintai ya Perempuan itu Yang pentingnya Memahami Pentingnya Laki-laki romantis Kalau ngobrol Perhatiin Karena kebutuhan Dasar wanita itu Adalah perhatian Makanya wanita Kalau gak dapet perhatian Konon larinya ke mal Karena di mal Ada perhatian Perhatian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati